Operasi pasar dilakukan menjelang perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi. Dipimpin Bupati Bangka Barat Markus didampingi Kepala Kepolisian Resort Bangka Barat yang baru AKBP Ferdiansa serta melibatkan dinas terkait lainnya dibantu TNI Kodim 0431 dan Pol PP Bangka Barat. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok seperti harga daging sapi segar dijual dengan harga eceran tertinggi Hed 115.000 sampai dengan 120.000 per kilogram, daging ayam 30.000 rupiah per kilogram dan termasuk bahan pokok pangan lainnya yang dijual dengan harga normal. Selain melakukan operasi pasar, Satgas Pangan dan Forkopimda dibantu pihak kecamatan membagikan ratusan masker ke pedagang dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Kepupaten Bangka Barat. Sidak dengan mendatangi dan memeriksa salah satu gudang sembako di kecamatan Muntok guna memastikan stok sembako cukup dan tidak ada penimbunan bahan pokok pangan. Kami pemerintah daerah sudah melakukan operasi pasar penjualan sembako murah di 60 desa, 60 urahan, bahkan dan sekarang lagi berlangsung penjualan daging sapi murah untuk menekan harga sehingga harga kita harapkan tidak naik terlalu tinggi. Terima kasih. Kita pantau semua harga ini masih di bawah stabil dan di bawah harga ecaran tertinggi. Jadi ini kaitannya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah keubatan Bangka Barat sendiri yang untuk menekan dan memberikan harga ini supaya tidak terjadi harga yang di luar harga ecaran itu. Dengan diadakannya operasi pasar, diharapkan harga pangan di pasar tradisional Muntok Bangka Barat tetap normal hingga perayaan Idul Fitri. Dari Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.